Halo teman-teman, kembali lagi di channel Gatot ID Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengembalikan file yang sudah terhapus Ataupun sudah ter-delete di sistem operasi iMac ataupun Apple Nah, mau tahu caranya? Simak terus di video kali ini Dan jangan lupa support terus channel Gatot ID dengan cara share dan juga like Agar tutorial ini bisa bermanfaat buat kita semua Ataupun buat teman-teman yang ada di luar sana Agar bisa saling berbagi ilmu Oke, langsung saja kita ke pembahasan materi ya Bagaimana cara untuk mengembalikan file Atau cara restore file yang sudah terhapus di sistem operasi Mac Kalau di Windows biasanya itu masuk di recycle bin ya Untuk file yang sudah terhapus Tapi kalau di Mac namanya beda Itu namanya, kalau tidak salah, trash Ada folder trash yang di ujung kanan seperti ini Yang seperti tong sampah itu adalah trash Dan kita bisa melihat isi dari sistem trash itu seperti ini ya Ini adalah isi-isinya yang sudah kita hapus ya Dan ini kita bisa hapus, kita bisa kembalikan lagi ke tempat penyembilan semula Ataupun kita bisa hapus secara permanen ya Nah, untuk mengembalikan itu ada tiga langkah Kita bisa melalui tombol action kemudian pilih menu putback Atau klik kanan kita bisa pilih putback Dan yang terakhir itu kita bisa melalui menu file Kemudian pilih putback yang ada di bawah seperti ini ya Nah, seperti itu Kemudian kalau kita ingin mengembalikan file Seperti ini contohnya Kita akan kembalikan ke foldernya Kita tinggal pilih klik kanan Kemudian kita putback File itu akan masuk Meskipun itu dalam bentuknya aplikasi ya Seperti ini Ini adalah file yang sudah saya kembalikan Kalau kita ingin mengembalikan file yang ada di folder download Itu juga bisa juga Tidak hanya di sistem aplikasi saja yang bisa kembalikan Jadi dari berbagai macam penyimpanan kita akan bisa kembalikan ya Kecuali masih dalam satu device Kecuali perangkat external ya Contohnya kali ini saya akan mengembalikan file ke luar selain aplikasi ya Kita putback Klik kanan putback Nah, kita lihat dulu sistem info ya Di sini kan tidak terlihat lokasi penyimpanannya Karena statusnya sudah dihapus dan masuk ke sistem trash Kemudian untuk mengembalikannya itu Kita tinggal pilih nama filenya Kemudian kita pilih action Atau menu file, klik kanan Dan kita pilih putback Secara otomatis akan kembali ke folder download seperti ini Ini kita bisa lihat Ini adalah folder downloadnya Yang barusan kita kembalikan Jadi buat teman-teman yang lupa Ataupun tidak sengaja menghapus file Dan tidak tahu bagaimana caranya Mungkin ini jawaban dari permasalahan tersebut Sobat atau teman-teman bisa mengembalikannya melalui folder trash Kemudian tinggal klik kanan Dan pilih putback Nah, di sini kita juga bisa mengosongkan file secara permanen ya Di sistem trash itu Bedanya dari putback Ataupun sistem empty ini Kita akan menghapus secara permanen ya Seperti ini Kita akan hapus secara permanen file Yang ada di sistem trash Nah, di sini kan ada pertanyaan untuk Dihapus secara permanen seperti ini Secara otomatis nanti Sistem trash akan kosong Dan file yang sudah kita hapus Kalau kita hapus secara permanen Tidak akan bisa dikembalikan lagi Jadi saat kita mau menghapus secara permanen Sobat periksa dulu Apakah ada file yang perlu kita restore kembali atau tidak Takutnya kalau sudah kita hapus secara permanen Nanti kita butuh lagi Itu tidak akan bisa dikembalikan Kecuali kita menggunakan software pihak ketiga Yaitu seperti Asus ataupun yang lain Oke, untuk tutorial bagaimana cara mengembalikan file Yang sudah terhapus di Mac Cukup sampai di sini dulu Dan semoga video ini bisa bermanfaat Dan jangan lupa untuk share terus sebanyak-banyaknya Ke akun sosial media sobat Sekian terima kasih Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya